Mudik dan karantina PPLN dicabut, vaksinasi di Pulau Dewata, Bali terus dikenjot. Ditargetkan 270 ribu vaksin dosis pertama hingga ketiga, diberikan kepada masyarakat sebelum lebaran mendatang. Setelah pemerintah mengizinkan aktivitas mudik dan pencabutan karantina PPLN, Binda Bali bersama Pemprov Bali terus menggencarkan kegiatan vaksinasi di Pulau Dewata. 270 ribu vaksin dosis pertama hingga ketiga, diberikan kepada masyarakat sebelum lebaran mendatang. Untuk mengejar target 270 ribu vaksin, vaksinasi massal disebar di sembilan kabupaten, Denpasar, Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Lungkung, Karangasem, dan Tabanan. Untuk masyarakat, saya tekankan untuk tetap walaupun kondisi sekarang ini vaksin sudah mulai menurun, kemudian untuk COVID juga sudah mulai menurun, kami tekankan kepada masyarakat tetap jaga kesehatan, progres tetap dijaga, pakai masker, jaga jarak, dan juga indari kerumunan. Sementara itu, Binda Sulut bersama Dinkes Sulut menggelar vaksinasi massal untuk 98.503 orang. Warga yang divaksin mencakup semua warga di seluruh kabupaten di Sulawesi Utara. Kabinda Sulut Laksamana TNI Andrian Sah minta warga untuk menuntaskan vaksin untuk menciptakan kekebalan komunal. Tim Liputan Ainews melaporkan.